Hai hallo traveler bertemu lagi di channel epilab disini gua bakal bahas tentang masalah equipes ini adalah salah satu item yang dapat keingkris Demek kalian guys atau nambahin Demek kalian lebih jauh lagi nah makanya kalian ini harus paham tentang equipment soalnya ini kalau kalian salah naikin atau atau salah upgrade kalian ini bakal menyesal makanya tonton video ini sampai habis kita langsung saja bahas let's go Nah untuk melihat equip kalian itu tinggal ke menu ini ya guys ya ransel disini ada beberapa equipes terus disini juga ada total hasil dari equipnya sendiri guys Nah gua sebelum membahas lebih dalam tentang equip ini gua bakal jelasin dari mana kalian dapat ek ini guys Nah untuk equip ini guys ya eh 123456788 equip ini kalian bisa dapetin dari join operation join operation itu yang ada di sini kayak yang memakai talitik nah ini setiap harinya itu jadwalnya berbeda-beda kalau kalian pengen cari kepala jadwalnya itu di hari Rabu dan minggu kalau misalkan kalian pengen cari aki kalian jadwalnya di kamis dan minggu jadi ada jadwalnya guys jadi kalian bisa dapetin dari sini terus kalian juga bisa beli guys Hai beli dari komisri Nah kalian bisa beli ini kalian bisa setiap JO itu bakal dapet nih hadiah vitality terus kalian wormhole di toko support kalian bisa beli di sini guys untuk equipnya bintang 5 dan bisa pakai namanya energi kristaldas Nah kalau untuk awal-awal pemain pemula kalian bisa pakai yang bintang 3 aja dulu bintang 4 aja dulu kalian bisa pakai nah terus kalian juga bisa dapet dari sini guys dari eksplorasi dari chest chest yang warna ungu nah ini dari chest warna ungu ini kalian tuh bisa dapet eh ikut juga guys terus kalian bisa dapet dari ini juga dari eh apa namanya frontier class nah kalian seminggu ini kalian pilih yang yang sulit kalian juga bakal dapet WIP ya di sini di semuanya ada peluang ya saya dapetin nah seminggu itu cuman ada tiga kali peluang jadi kalian itu wajib banget waron terkles ya guys atau FCH ini dikerjain agar kalian bisa dapet ya ya Nah dari situ untuk sumber equip yang delapan tadi guys nah ada pun untuk ekwip kacamata ya guys ya ekwip kacamata ini kalian itu dapet dari bos terbaru yang ada di merah nah bos terbarunya itu adalah si hara yang ada di lantai dua di sini hara naik kalian itu dapet ada peluang 0,0 berapanya 0,01 terus sekalian itu bisa dapetin dari siku ton guys pos pos kulton yang ada di abyss ton ton guys nah kalau kalian misalkan kagak dapet ya kalian itu bakal dapet bahannya bahan buat kacamata nah bahannya itu adalah namanya potres tactical SP sharp setiap bos itu dia memunculkan lima bis ya guys ya apicis terus sekalian itu di setiap minggu kalian hanya dikasih kucing ini dua biji nah kalian itu harus pakai dropnya harus pakai yang ini guys agar dapet si itemnya sekalian kalian juga bakal dapet modul-modul ini buat naikin kacamata nya nanti nah kalau kalian nggak bisa cuman kan cuman misalkan dari seminggu itu kalian cuman dapet 10 ya guys bahannya kalian itu harus ke sini guys ke si robot yang ada di mirror ya sini namanya ini robot model AI tugas riset ah kalian juga bisa bikin disini guys nah kalian selesaikan yang ini pokoknya ini selesaikan nanti kalian bakal dapet hadiah banyak terus kalian itu bisa bikin disini nah kalau energi ini kalian itu bakal dikasih sama si otak lima biji perhari ya jadi seminggu itu kalian lima dikali tujuh 35 energy activation charger nah kalau kalian misalkan Sultan kalian bisa beli aja pakai ngerah kristal nah disini kalian cuman dapet 4 ya jadi ini tuh kalian harus iset sampai sampai 10 kali biar dapat 40 dan kalian itu bakal bisa bikin nanti item kacamata nanti ada tuh ini kalian bisa dapet satu kacamata tanda dapat kacamata ini random guys untuk start acaknya nah itu guys untuk cara dapetin kacamata terus ada yang namanya potres combat engine ini juga berasal dari monster pera guys nah ini ini tuh kalian hanya bisa dibeli dari sini dibeli dari potres combat engine kalian bisa beli dari sini atau kalian bisa dapet drop-an dari monster pera kacamata juga guys yang ada di di rudolf dan si magma kalian bisa dapet yang namanya potres kompatnya kalian juga dapat ininya guys yang namanya itu spice time kristal fragment yang dimana spice time kristal fragment ini bisa kalian beli kumpulin dan kalian itu bisa beli kalau kalian punya kristal ini kalian itu bisa beli potresnya guys nah belinya itu gacha nanti kalian beli tetap nanti keluar statnya terus kalau bisa statnya itu cari yang nah itu guys untuk potres combat engine nah untuk cara dapetin ini yang banyak ya guys ya gua sarankan kalian eksplorasi disini kalian eksplorasi di daerah vera yang namanya itu adalah twilight john dimana kalian di twilight john ini bakal dapet banget modul terus spice time kristal fragment yang dimana kan spike menu eh spice time kristal fragment ini kalian bisa belikan buat potres atau misi ya guys ya nah untuk eh dapetin lagi si spice time kristal fragment kalian bisa yang namanya itu ngejalanin quest atau misi ya guys ya misi mingguan yaitu yang namanya red nah red ini kalian harus wajibanget mabar ya guys kecuali kalian sultan mungkin bisa solo nah makanya disini kalian penting banget punya guild guys soalnya ini sekaliran kalian itu harus 8 orang guys gak harus sih sebenernya 7 orang bisa cuman kalau kalian pengen lebih cepet kalian itu harus 8 orang guys soalnya disini hadiahnya juga mantep banget ya guys ya untuk shift top yang heroic ini bisa dapet banyak banget eh spice time kristal fragment terus kita juga dapet modul buat upgrade nya nah itu guys jadi kalian kalau per minggu kalian itu kalau misalkan udah menyelesaikan yang normal kalian untuk minggu-minggu selanjutnya selesaikan yang heroic heroic yang mana yang harus diselesaikan bang nah yang pertama adalah heroic rule top guys ini wajib banget kalian kerjain ya guys seminggu kali kalian itu hanya dikasih 3 kali kesempatan untuk raid nah kunci yang pertama kalian yang utama itu ambil dari rule top ya guys rule top ini kalian bisa dapet banyak space time ripnya guys eh biaban space time kristal fragment nya guys jadi kalian harus si rule top terlebih dahulu terus kalau udah rule top kalian raid di nemesis kalian bakal ngelawan dua nemesis nah ini juga adalah raid yang paling diutamakan jangan lupa ambil yang hero ya guys ya heroic ya guys ya terus untuk yang ketiga adalah di si prik kalian lawan si prik kalian juga bakal dapet hadiahnya jadi kalian kalau misalkan udah satu minggu dua minggu kalian jangan lawan si ini lagi guys jangan lawan si apopis lagi kalau awal-awal kalian boleh lawan apopis minggu pertama tapi udah minggu kedua dan ketiga kalian itu wajib di si rudok ingat ya guys rudok terus nemesis eh nemesis terus kalian di freak jangan lupa ambil semuanya yang heroic guys nah itu guys untuk cara dapetin yang namanya space time kristal fragment untuk kalian memberi yang namanya itu combat engine combat engine guys terus kalian ada item baru yang namanya itu potres mikrokreaktor dari mana bang kita dapetin ini kalian itu dapetin dari yang namanya void abyss di sini ada yang namanya menu void abyss void abyss kalian menu ke void drip kalian klik di sini guys abyssal nah disini tuh kalian bisa beli beberapa bab nah kalian itu bisa beli bab terus ini tuh sebulan hanya satu kali tapi kalian bisa ngelaksanainnya 5 quest guys dari stage 1 sampai stage 5 nah nanti kalian dapet dapet energy ini terus dapet ini juga guys bahannya terus kalian dapet data refitter terus kalian dapet item buat beli bab soalnya kalian ini wajib pake bab guys kalau kalian pengen ngasih damage sultan kalian bisa di point abyss ini guys soalnya ini harus dikerjain bersama guwild jadi kalau kalian pemain solo udah pasti berat guys asli kalian itu harus punya guwild yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan misi point abyss ini soalnya ini salah satu equip penting guys nah terus kalian kalau udah dapet itemnya kalian bisa langsung kesini kalian bisa bikin kesini ada menu disini nah ini kalian selesaiin dulu sampai abyss checklist-checklist nah kalian bisa dapet disini nah kalau ininya udah ada 40 biji nah ini bahan-bahannya ya bahan-bahannya tadi dari void abyss nah bahan-bahannya itu kalian bisa crafting sampai 40 kali dan kalian itu bisa dapet satu nanti equip yang namanya potres mikroreaktor nah kalau kalian tidak mau susah ya guys ya kalian bisa bisa disini beli guys beli pake dracistar dan tanium nah disini materialnya kalian beli disini guys kalau kalian sultan bisa beli disini untuk bahan-bahannya pokoknya kalau sultan mah tinggal beli 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 nggak usah point abyss juga nggak jadi masalah sebenarnya guys nah itu guys kalau kalian M2P mau nggak mau kalian harus bersatu dengan para M2P lain untuk menyelesaikan point abyss nah nanti kalian bisa dapetin nanti yang namanya item potres mikroreaktor nah untuk item yang terakhir ini belum keluar nanti di page selanjutnya disini juga nanti nanti ada lagi equip terakhir nah itu guys untuk penjelasan masalah equip nah disini gua bakal jelasin satu-satu mana dulu prioritas yang harus dinaikin oke guys siapkan copy kalian ya guys soalnya video ini bakal panjang soalnya gua bakal ngejelasin sedetail-detailnya gua tadi udah jelasin equip apa aja yang harus kalian dapatkan dari mana dapetnya dan kalian cara naikinnya kayak mana ya guys pakai bahan apa gua udah jelasin semuanya ya guys ya pokoknya semoga kalau kalian mengerti di segmen yang pertama tadi nah di segmen yang kedua ini gua bakal jelasin mana dulu prioritas yang harus dinaikin pakai modul guys nah pakai modul ini tuh di yang di prioritas naikin tuh yang mana guys ya nah disini tuh inget catat ini guys catat ini catat banget ini penting banget ya guys ya Nah kalau untuk ini potres armor terus potres belt terus potres legward V statnya itu adalah resisten dan HP jadi kalau kalian naikin ini otomatis resisten dan HP kalian itu bakal naik ya guys ya kalau kalian naik pakai yang namanya modul ini booster modul nah nah kalau untuk di bagian ini potres folder terus di sini ada protes bridge terus di sini ada yang namanya protes sabaton nah ini tuh bakal naikin serangan kalian makin tinggi level protes bridge protes protes folder dan potres subaton serangan kalian itu bakal nambah terus plus HP kalian juga bakal nambah nah terus yang mana bang yang prioritas dinaikin dulu ntar dulu kalian itu harus tahu equip yang nambah critret equip yang nambah critret adalah potres handguard nah hanya dua item ini yang bisa nambahin nah nah satu item ini aja yang bisa nambahin critret ya guys ya terus satu item lagi adalah potres tactical ice piece nah itu kacamata yang bisa naikin crit base statnya ini gua jelasin base statnya dulu guys ya belum ke yang lain kalau kalian butuh crit otomatis kalian wajib menaikin ini setinggi tinggi ya guys yaitu potres tactical ice piece dan yang tangan ini protes handguard nah itu guys nah kalau kalian pengen elemental udah pasti naikin dua ini guys protes ini dan yang lainnya lah semuanya ada elemental di subacaknya nah itu guys jadi kalian udah tahu guys ya prioritas buat naikin kalian itu kalau kalian butuh crit naikin kacamata dan tangan kalau kalian butuh attack kalian naikin tiga ini satu dua tiga terus yang ini yang ketiga ini kenapa yang ini yang ketiga soalnya ini penambahan attacknya kecil guys jadi kalau kalian pengen cari attack gede cari di potres subaton cari potres bridge dan cari di protes folder nah kalau kalian nyari HP ya naikin aja yang ini guys HP resistant kalian naikin yang ini nah itu guys untuk prioritas naikin jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalau kalian misalkan critnya udah gede jadi ketamain elementalnya yang gede tapi kalau kalian critnya kurang kalian wajib banget naikin tangan dan kacamata nah itu guys untuk penjelasan prioritas naikin equip oke guys di segmen ini gua bakal jelasin ya guys di equip ini dia ini mempunyai substat acak nah substat acak itu yang berada di bawah ini guys stat acak stat acaknya itu berjumlah 4 biji nah substat acak ini kalian bisa naikin ya guys kalian tiga pencet enhance terus kalian pindah ke advancement nah bahannya kalian bisa misalkan ini ini kan eh potres subloader kalian bisa pakai bahan bintang 4 nya atau bintang 3 nya atau pakai batu-batu ini guys buat naikin ke bintang 5 contoh ya guys ya di sini gua ada equip bintang 4 gue pengen enhance nah disini tuh ada 4 substat guys nah kalau kalian pencet enhance nih pencet enhance kalian itu bakal naikin 1 substat bintang nah kalian itu berharap naiknya itu ke elemen yang kalian pakai misalkan kalian lagi build frost nih kalian itu berarti berharap naik si advancement ini tuh ke pros atau misalkan ke serangan pokoknya serangan sama pros itu sama aja ya guys soalnya serangan itu bisa di convert jadi pros contohnya kayak gitu guys nah untuk expansion kalian kalian ini bisa eh 5 kali ya guys ya untuk mendapatkan gacha stat ini jadi kalian itu misalkan pengennya itu harusnya ke pros semua atau ke serangan semua nah kalau misalkan kalian mau kunci nah ini ada namanya item data repeater kalian tinggal kunci HP nah yang naik itu cuma physical resistant dan pros ya guys gachanya ini cuma 3 kalau kalian pakai data repeater tapi kalau kalian nggak pakai data repeater otomatis semua punya chance naik ke bintangnya ya guys ya jadi tergantung ke hokian kalian kalau kalian hoki kalian itu bisa naik ke pros semuanya tanpa data repeater pun itu kalau kalian hoki nah ini bisa di upgrade sampai bintang 5 guys ya jadi kalau kalian main fold nih contohnya ya cari yang substatnya itu serangan dan fold nah ini udah jadi sampai bintang 5 dan naiknya itu ke serangan dan fold nah kalau kalian naiknya ke HP sama physical resisten atau ke yang ampas kalian jangan pakai guys cari lagi yang lebih bagus nah untuk minimal substat gue saranin sampai 700 misalkan ini serangannya 200 terus foldnya 500 nah itu udah substat minim minim banget ya guys ya kalau bisa kalian cari yang di atas 1000 nah gitu guys jadi kalau kalian naiknya serangan atau elemen yang kalian inginkan itu bagus soalnya serangan ini universal serangan ini sama dengan fold attack tapi si serangan ini juga sama dengan juga dengan lem physical dan pro jadi si serangan itu emang universal guys kalau misalkan naiknya serangan semua elemen itu naik kalau misalkan serangannya naik kalau misalkan fold aja berarti yang naik itu fold aja guys nah itu guys untuk cara upgrade nya terus kalian bisa di upgrade juga pakai data modul ya guys untuk levelnya disini banyak kalian bisa naikin serangan untuk 3 level ini terus disini juga bisa naikin serangan nah disini kalian nah gua mau jelasin tentang masalah crit nah kalau kalian itu mau cari crit kalian itu harus naikin yang ini udah pasti yang ini udah pasti nah itu bestat nya nah kalau kalian cari crit kalian juga bisa cari crit 50% di kacamata terus disini cari crit juga di 1 ada start crit terus di tangan ada start crit nah di equip yang lain gak ada start crit guys jadi cuma 3 ini yang di start acaknya ada crit rate guys jadi kalau kalian mau cari crit rate cari start acak yang ada crit rate disini cari juga yang ada crit rate jadi ini wajib banget ada crit rate nya yang dua-duanya guys kalau misalkan minimal crit rate yang bagus bisa 3.000 ke atas atau misalkan 4000-5000 itu udah GG web rate ya guys ya jadi minimal kalian itu 3000 di tangan dan sepatu seribuan guys kalau bisa crit acaknya nah kalau kalian pengen butuh crit banget guys anjir gua ampas banget bang crit ini naikin aja levelnya sampai ke 40 ini sampai mentok juga guys 40 naikin kalau kalian bener-bener butuh crit rate dan ampas banget ya guys ya di start acaknya nah itu guys untuk cara upgrade dan cara naikin crit ya guys ya nah terus kalian juga bisa dapet material buat enhance ini dari sini nah misalkan kalian naikin sepatu nah ini yang bintang 4 ini bisa ditumbalin ke yang bintang 5 ini untuk naikin bintangnya begitu pun juga dengan equip-equip yang lainnya nah sekarang gua bakal jelasin ya guys ya tentang ini guys tentang CS stat yang ada di CS ini nah kalau kalian klik crit disini bakal keluar 65% nah kalau kalian dapet crit di kacamata disini bakal ada tambahan lagi guys crit di kacamata di stat ini cuman gua ampas nanti ada tambahan lagi disini nah minimal crit yang harus kalian dapatkan itu di 70% ke atas guys crit ratenya itu kalau bisa 70% pokoknya mau gak mau ini critnya itu bertambah dari mana selain dari equip kalian juga bertambah dari weapon ya guys ya disini ada weapon crit juga disini critnya naik juga weapon disini crit juga ya guys ya tapi gak semua weapon naikin crit terus kalian bisa nyari crit dari mana lagi kalian bisa nyari dari ini guys dari metric yang sebelah sini jadi kalau kalian kekurangan crit metric ini wajib B3 ya guys si crit bakal nambah terus nanti bakal di total semuanya kesini guys bakal di total semuanya kesini nah kalau bisa kalian kalau misalkan udah endgame level 80 voltnya itu minimal 15k ke atas ya guys ya kalau misalkan kalian main volt atau kalian main fisika 15k juga guys untuk minimal itu ya guys ya kalau bisa kalau bisa sampai 20k atau lebih atau 18k ribu ke atas volt clamp atau ininya jadi bebas guys nah untuk alter rate ini adalah elemental silin ya guys ya ya alter rate ini cuma attack aja yang berpengaruh ke alter rate attack jadi kalau silinnya pengen demengnya sakit jadi alter rate ini jadi harus banyak banyak serangan guys semakin banyak serangan semakin gede juga attack silin terus silin ini bakal ngeambil dari si volt ini guys misalkan voltnya itu 20k nah si alter rate attack ini bakal ngikut juga guys jadi sama-sama aja guys kalau naik volt sama naik terangan sebenarnya tambahin damage silin juga guys nah gitu guys untuk penjelasan start ini nah crit udah ngerti kan ya terus gua bakal jelasin lagi equip yang terakhir nah equip yang terakhir ini belum keluar nanti mungkin di patch 3.0 atau di patch berapa lah nanti bakal ada equip baru juga kalian harus farming lagi nah itu guys untuk penjelasan equip semoga kalian mengerti nah yang terakhir gua bakal jelasin guys nah kan misalkan kalian tuh udah terlanjur naikin bang ini gua udah terlanjur ini malah ini level 30 ini level 35 gimana caranya ngedaur ulang equip kalian guys nah gua disini bakal ngejelasin cara ngedaur ulangnya contoh ya guys ya gua pengen ngedaur ulang equip ini kalian masukin equip yang biru equip equip terus kalian hapus nah terus kalian daur ulang nah si daur ulang ini bakal ngereset semua materialnya ya guys ya modul-modulnya itu bakal kereset ini gua bakal daur ulang klik nih yang 15 tadi daur ulang oke nah gua pasangin lagi tadi yang eh tadi yang mana alt attack sama serana gua pasangin lagi nah gua naikin lagi disini nah kalo misalkan kalian untuk semua material juga sama ya guys ya kalo kalian misalkan salah wah gua ininya malah kegedean gua pengen naikin yang ini nah kalian bisa daur ulang dan ini naikin lagi naikin se sesuaikan lah ibaratnya itu nah untuk material ini ya guys ya kalian itu jangan 5 guys jangan 5 ini jangan 5 banget ya guys atau 10 kalian itu minimal 15 soalnya kalo kalian kena musuh bisa langsung meninggoy guys asli guys kalo ga ada armornya nah soalnya di setiap enhancement ini kan kita dapet ini guys dapet bonus juga nih kalo kalian ada 8 piece equipment kalian itu bakal dapet tambahan ini guys 140 resisten sama serangan resistennya 70 HPnya 11.000 dan bakal ada tambahan crit nah kalo misalkan kalian nanti di di 15 nih bakal di 20 20 misalkan ada 20 equipment yang levelnya sama 8 equipment levelnya 20 nah itu juga bakal ada penambahan enhancement lagi guys nah disini kan ini berubah nah di 20 kalo ada 8 piece equipment enhancement 20 plus kalian bakal dapet tambahan lagi ya scriptnya serangannya juga bakal nambah nah itu guys kalo cara mendaur ulang nah kalo kalian ranselnya penuh bang gimana caranya bang nah ranselnya penuh kalian daur ulang disini kalian tinggal pilih ini warnanya equipmentnya yang mana misalkan kalian mau ngedaur ulang yang warna abu nih warna hijau gak ada gue yang hijau yang ungu nih contoh daur ulang kalian tinggal pilih aja equipmentnya contoh gue mau daur ulang ini yang coba nih gue bakal daur ulang nah bakal jadi material enhancement ya guys ya gue daur ulang nah jadi bakal jadi material ini guys nah jakal jadi material ini nanti buat naikin bintang lagi nah itu guys untuk penjelasan equip gitu aja guys untuk penjelasan dari equip semoga kalian mengerti kalo kalian ada yang mau ditanyakan juga boleh komen di kolom komentar ya guys oh iya lupa guys kalian dapet modul ini dari mana guys ntar gua belum tau tau tapi modul ini kalian bisa dapet dari guys wajib kalian beli perminggu nah ini modul ini terus sama modul yang ini modul yang kacamata ini guys ya weapon-weapon perak nah ini kalian itu bisa dapet dari ini guys nah ini ini wajib beli ya guys disini terus kalian itu bisa dapet dari sini ya guys ya modul nih kalian beli setiap minggu ini reset jadi kalian wajib beli terus kalian bisa dapet dari ini guys kalo kalian sultan bisa dapet dari sini PP betopas juga dapet dari sini dapet dari supply box harian kalo kalian beli perminggu 2.600 kalian bakal banyak dapet cashback ya guys ini ada modul terus kalian bisa beli disini perminggu batas batas perminggu terus kalian bisa beli di toko toko ini banyak juga paketannya guys ya untuk para sultan beli paketan disini disini banyak lah pokoknya disini ada banyak paketan guys kalian beli aja modul-modulnya untuk naikin ini ya guys ya terus kalo misalkan yang ungu ini kalian juga bisa dapet dari gachapon gachapon yang ada di ada pokoknya gachapon disini guys di daerah miro miro fall hall tapi pake pera coin nah disitu juga ada modul terus kalian dari boss pera dari boss pera rudolf terus dari magma layer dari si kulton dan ini juga bakal dapet kalian guys sekali dapet 2 kunci pasti kalian dapet ini guys modul guys untuk sumber dari modulnya guys semoga kalian bisa mengerti kalo ada yang mau ditanyakan kalian tinggal komen di kolom komentar sampai bertemu di video selanjutnya see you next time bye bye